Intro Buya Yahya menjawab Baik Buya pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Perkenankan saya Hamba Allah dari Bandung Izinkan saya bercerita sedikit tentang kisah saya Saat saya mengandung Suami dan ibu saya meninggal dunia akibat kecelakaan Saya sangat terpukul dan terpuruk Apalagi ketika anak saya lahir Saya merasa menjadi ibu paling buruk sedunia Saya masih dihantui rasa bersalah dengan kematian ibu dan suami saya Sementara asli saya tidak keluar karena saya stres Meninggalnya karena apa tadi? Apa Buya? Orang tuanya meninggal karena apa? Karena Gak ada, gak ada, gak disebutkan Kecelakaan Bu ya Baik terus Sementara asli saya tidak keluar karena saya stres Saya makin stres Saya ingin meminta bantuan ke psikiater Tapi saya takut disangka gila Karena stigma di masyarakat orang yang stres seperti saya Mereka sebut sebagai orang yang kurang iman Saya bingung harus bagaimana Bu ya? Apa yang harus saya lakukan Bu ya? Terima kasih Baik Ini masalah Masalah penyakit mental lagi, psikologi ya Dan memang sepertinya memang banyak Orang depresi Dengan bermacam-macam permasalahan ekonomi, keluarga, segala macam Tapi yang menyelesaikan adalah pertama dari dirinya sendiri ada kemauan Jadi kami sampaikan kepada siapapun Yang mulai ada gejala-jala depresi di dalam dirinya Ditandai misalnya Dengan kekelisahan yang tidak berakhir Yang tidak jelas sebabnya bahkan Atau tiba-tiba susah tidur Atau susah makan Atau tetap tidur bisa Tapi jadwalnya sudah berubah-rubah Tidak tentu Kemudian mulai ada kepanikan yang menghantuinya Dan seterusnya Dan seterusnya Maka itu harus tahu bahwasannya Dia mulai gejala Gejala depresi itu Kalau dibiarkan akan berlarut Menjadi lebih parah laki Dan betul ujungnya bisa Bisa menjadi gila dan sebagainya Maka sengaja Kami perlu sampaikan agar waspada dalam hal ini Segera diberesin Tapi depresi atau penyakit mental itu seperti penyakit Penyakit yang lainnya Jadi harus diobati Tidak boleh dibiarkan begitu saja Ada penyakit dohir jasad Fisik Ada penyakit namanya psikis Psikologi Diobati Ada bagiannya Cuma kalau kita punya penyakit-penyakit koreng Gatel Sakit perut dan sebagainya Kita obati Memang ujungnya minum obat dokter Tapi sebelumnya ada Biasanya kita diajarkan waktu sekolah itu adalah PP-PK Pertolongan pertama pada Kecelakaan apapun Ada obat merah segala macam Tidak harus buru-buru pergi ke dokter Misalnya kalau sakit perut di rumah Minum apa, makan apa Jamu, kunir, atau jaru Macem-macem Batuk pakai jeruk dan sebagainya Itu upaya Jadi sadar kalau dibatuk Sama dalam dunia Dalam Dalam penyakit mental Atau psikis tadi Orang yang kena Kejala psikis itu Harus berusaha Menyadari dulu Anda ini sudah terkena itu Sampai yang bisa jadi Seorang ibu kalau membiarkan semacam itu Akhirnya merasa terpuruk Bisa Na'udzubillah Dan itu pernah terjadi Anaknya dibunuh Ada Anaknya bisa dibunuh Bahkan dia bisa membunuh dirinya sendiri Nah kemudian juga Kalau anda pergi ke ahlinya Seorang yang ngerti tentang psikologi Akan dia memahamkan kepada anda Tentunya yang syari'i Kalau tidak syari'i bisa saja salah Di dalam menyelesaikan permasalahannya Harus dengan syari'i Kalau tidak syari'i Bahaya Harus mengerti syari'i Halal haram Kemudian Itu adalah Sampai pada akhirnya Kalau ternyata berat sekali Tidak bisa ditangani orang Yang hanya sekedar ngerti ilmu psikologi Mungkin masuk psikator Untuk bisa diberi Obat dan sebagainya Tapi obat ini adalah terakhir Jangan buru-buru ke sana Selesaikan dulu di sini Ada pun obat Ada pun obat Kalau sudah pada waktunya Harus minum obat Sesuai dengan petunjuk dokter Dari pakarnya Ahlinya Dan dia jujur Benar ya Tidak usah takut dengan obat itu Tapi jangan digedihkan dengan obat Obat itu usuh Terakhir Sebab ilajinya Pengobatnya ada dua tahapan Tahapan pertama adalah Istilahnya adalah Istilah bahasa Arab Ilajma'arifi Artinya Diajak ngobrol Dengan berapa jalsah Berapa pertemuan Ngobrol Ini Sampai nanti bisa saja selesai Tanpa harus obat Juga ternyata sudah parah banget Bisa dibantu Obat itu membantu Tapi tetap diselesaikan Dengan dirinya sendiri Dibantu orang yang mengerti Nah Anda ini harus Anda kena kejala semacam ini Maka Anda tidak boleh terus Berlarut-larut Nah Kunci pertama Adalah Ada beberapa Beberapa resep Obatnya Pengobatannya Yang pertama Harus banyak kembali kepada Allah Orang yang ada depresi Bukan orang yang tidak beriman Tidak Orang yang beriman Bisa kena depresi Karena depresi itu bukan Penyakit roh Penyakit mental Orang yang beriman Bisa kena depresi Karena apa? Mungkin ada kekurangan Tentang ilmunya Kayak tadi Orang punya iman Lalu dia melakukan dosa Gara-gara dosa Dia putus asa Sampai stres Karena dia kurang ilmunya Dia depresi Gara dosanya Padahal Cara mengobatinya Cukup dikasih Klik ilmunya Allah maha pengampun Selesai disitu Oh gitu Dosa segede Segede apapun Selesai Tapi kalau dibiarkan dia Dia dengan imannya Sebetulnya Cuman salah dalam pemahamannya Maka perlu disini Ilat cema'rifi Sudah selesai disini Jadi mungkin orang beriman Kena depresi mungkin Cuman dia menyelesaikannya Adalah selesai Cek kembali kepada Allah Tapi siapapun dia Kalau membiarkan penyakit Anda Kalau Anda biarkan Terus-terus Bisa betul Bukan saja dikatakan orang gila Gila beneran nanti pada akhirnya Karena Anda membiarkan penyakit itu Terus berkembang Dalam diri Anda Seperti koreng Hanya saja dijemari Dibiarkan saja Akhirnya ke tangan Dibiarkan sampai Suku Jurdobo pada akhirnya Membunuhnya Maka segera diselesaikan kami Ini sengaja kami Di saat bicara tentang psikologi Kami mencoba Ini adalah perlu Difahami oleh semua Dan yang faham adalah Dirinya sendiri Kemudian kalau ada orang Di rumah kita Ada orang yang punya gejala sikus Tolong yang di kiri kanan Membantu mereka Ini perlu bantuan Dari orang yang ada di kiri kanannya Membantu Membantu artinya apa? Jangan dia ditambah Dijadikan tambah terpuruk Dengan permasalahnya Akhirnya Tentunya ini adalah Bisa diskusi dengan yang mengerti Makanya sekarang perlu Ahli-ahli ini Berkeluar semuanya Nyelesaikan problem psikologi Ini perlu sekali Bahkan kadang duduk dengan orang Yang mengerti sekali Sudah selesai bubar Karena apa? Oh ketemu judulnya Klik Seperti halnya Ada satu orang Akan datang kepada satu orang Ketakutan sekali Kenapa? Saya pernah melakukan kesalahan dia Dan dia tahu Dia bakal murka kepada saya Gelisah dia Stres Dia orang sangat dekat dengan saya Dia Marah Padahal Kalau di klik Kebuka Dia langsung Kenapa kamu takut Ketemu dia? Dan anak-anak Eh Bukan Dia kemarin cerita dengan saya Kenapa? Anak itu Aku sayang dengan dia Dia memang pernah Melakukan kesalahan dengan dia Dan saya sudah memaafkan dia Tapi saya rindu Kemana anak itu kok gak ada Disampaikan dok Dia nyambung Jadi dia marah dengan saya Sudah memaafkan Hilang kok Gara-gara gak mau tanya ini Padahal setelah dikasih tau bahwasannya Orang yang dicintainya Yang dia telah melakukan kesalahan kepadanya Ternyata telah membuka maaf Bahkan menanti Kebuka langsung hilang Depresinya hilang Stresnya hilang Jadi pohon ini diperhatikan Maka anda seorang wanita yang seperti Kalau air susu tidak keluar Kalau anda terus makin terperuk Tambah tidak keluar Lalu bagaimana? Jika tidak pakai air susu Beri susu yang lainnya Anda terus berusaha untuk riang Pertama kembali kepada Allah Sama Depresi kalau dibiarkan Maka Membiarkan depresi berlarut Itu bisa jadi Makanya kalau sampai bunuh diri Bisa saja Karena tidak punya iman Kenapa? Punya Allah Kalau tidak segera mengobati Kan Allah mengajarkan Kalau sakit kita berobat Kalau tidak berobat Alasan tawakal bisa dianggap bunuh diri Maka berobat Orang sakit apapun Sakit jantung Sakit paru-paru Sakit ini Kalau merasa sakit Berobat Kalau tidak berobat Bahaya malahan Kalau sudah berobat Ya insya Allah sampai Dan berobatnya pun dapat pahala Maka orang yang punya depresi Kemudian dia berusaha Untuk sembuh Ngadu kepada Allah Berusaha Ngadu kepada Allah Berusaha Dia jihad terus Pahala besar di hadapan Allah Seperti orang kalau cari obat Itu usaha Ada pahala di hadapan Allah Dan tidak bertentangan Dengan ketawakalan Maksudnya kami Sengaja kami perusahaan Kami ingin bahasanya Semua dari kita itu sadar Bahasanya ada penyakit Yang selama ini tidak pernah Deteksi Dideteksi Dilihat oleh Ilmu medis dohir Yaitu urusan batin Permasalahannya komplek hari ini Karena permasalahan hari ini adalah Tidak pernah ada pada zaman dulu Informasi yang bikin kita pusing Itu kan sekarang masuk di handphone kita Youtube bermacam-macam Waduh Tumpang tindih berita Sumpang Sungsang Oh macam-macam Nah ini Ini bermacam-macam Masuk Dulu tidak ada Berita kecelakaan di ujung negeri Berita pesawat terbang Jatuh pun Nyampainya selama beberapa hari Karena tidak ada koran Tidak ada masalah Tapi hari ini setiap berita masuk Cuman rasa takut itu Kadang ada semuanya Kita semuanya pernah merasakan takut Semuanya Biarpun semuanya punya iman Ini sengaja saya panjangan Masalah ini Ada cara perubat Misalnya Waktu ada berita pesawat terbang Apa itu jatuh Jatuh Itu semua dari orang yang mau naik pesawat Ketakutan Jangan-jangan pesawat jatuh Akhirnya yang bisa nyelesaikan adalah yang merenung Loh ini Masa gara-gara satu jatuh Kemudian saya harus terus Was-was semacam ini Ditimbang-timbang Sampai diantaranya apa? Saya pun juga merasa takut Itu kan waktu itu kan waktu Tapi saya melihat nih Pramugari Dan yang lainnya ini Masa? Saya kan punya iman Terus dia imannya lebih hebat dong Masa saja Mereka yakin Bahasanya kematian itu adalah Kalau belum waktunya tidak akan mati Masa? Kita takut juga Nah ini timbang-timbang Keimanan kita Kalau orang mau mati Di atas ranjang pun bisa Mati mulai tenang Tapi perlu itu proses Nggak bisa langsung terlambat Tapi Di saat kita ada kekalutan Itu segera kita cari solusinya Jangan terus fokus kepada permasalahan Kalau kita punya masalah fokus Itu tambah stres nanti Makanya mengalihkan Ada saat riang Olahraga Berkumpul dengan orang Jangan terpuruk di dalam kamar sendiri Kalau di dalam kamar Biar diajak fokus dengan permasalahan Tambah jadi nanti depresinya Tambah stres Ini saja mohon maaf Masalah depresi Sengaja kami panjang lebarkan Kenapa? Kami ingin memberikan Penghantar kepada semuanya Di sana ada ahlinya Pakar-pakar Yang ngerti tentang ilmu psikologi Hingga ujungnya Ada seorang psikater Yang penting menyandari Bahasa Hindu adalah penyakit Jangan dibiarkan Makanya Jangan dibiarkan anak anda Punya gejala semacam itu Apalagi ditekan dengan Harus gini-gini Tambah tidak karu-karuan Dibahami Maka Ini jenis penyakit Yang selama ini Kurang dicermati Ini saja Semoga Allah menjaga kita Semuanya Allah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!